Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8, halaman 106. Nah, ini dia. Untuk sesi kali ini, tidak ada tugas yang akan kita kerjakan. Ya, kita hanya menerjemahkan saja. Nah, ini yang akan kita lakukan, ini kelas 105. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mempelajari untuk mempresentasikan dengan membaca 7 fakta, ya, masing-masingnya. Jadi yang, eh, 10 ya, 10 fakta. Faktanya ini, ya, ini 10 tugas yang kemarin. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, salah seorang kita akan membacakan, ya, akan berdiri di depan, di depan kelompok masing-masing, dan mempresentasikannya. Tapi tidak membaca. Nah, ke-10 sekalimatnya secara oral. Jadi yang tugas salaman 105 kemarin itu, ya. Yang lain, akan mendengarkan secara sesama. Kedua, kita akan bergantian mempresentasikan kalimat kita masing-masing, ya. Nah, ketiga, kita akan memperbaiki jika ada teman kita itu yang melakukan kesalahan baca. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Ya, kita lanjut. Halaman 107 lagi. Nah, kita akan bermain peran, ya. Bermain peran dalam sebuah percakapan. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan-percakapan setelah diucapkan oleh guru satu persatu. Jadi ucapan ini diucapkan oleh guru, kita ulangi. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara, ya, di percakapan tersebut. Nah, ini ada sebagai Udin, ada sebagai, siapa nih, ya, siapa lagi? Yang temannya Udin, ya. Ketiga, kita akan memperbaiki jika ada teman yang melakukan kesalahan ucap. Ya, spelling-nya salah, cara pengucapannya salah, seperti itulah, ya. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, sekarang kita perhatikan. Pelajaran kali ini adalah bagaimana bentuk present continuous dalam bentuk interrogative atau kalimat pertanyaan, ya. Nah, bisa kita lihat, ada yang word, apa, dan lanjut, nah ini apa, ini ya, seluruhnya apa, apa yang sedang, nah itu artinya. Kita lihat percakapan pertama, apa yang sedang kamu lakukan, Udin, saya sedang melakukan atau sedang mengerjakan tugas atau PR matematik untuk besok. Nah, percakapan yang kedua, apa yang sedang mereka lakukan, mereka sedang bermain coklat, ya. Apa yang Siti, yang, apa yang sedang Siti baca, nah, dia sedang membaca Goldilocks. Goldilocks ini adalah buku cerita, ya. Buku cerita anak-anak dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut. Kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang orang lakukan saat ini. Ya, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat-kalimat yang di bawah ini, ya. Setelah di ucapkan oleh guru, satu persatu. Kedua, dalam kelompok, kita akan bergantian, bertanya dan menjawab. Tidak, membaca ya, pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kita. Jadi, setelah kita presentasikan, ada yang bertanya satu-satu, ya. Gantian-gantian. Ketiga, jika kita akan memperbaiki kalau ada teman yang salah, ya. Seperti biasa, mengucapkannya keras, jelas, dan benar. Nah, ini. Kita lihat. What is Rina doing? Apa yang sedang dilakukan oleh Rina, dia sedang mengembalikan sebuah buku ke perpustakaan. Siapa yang Rini, siapa yang sedang ditunggu, ya, sedang ditunggu oleh Rini dan Rudy? Mereka sedang menunggu kita. Apa yang sedang Rini lakukan? Dia sedang menyelesaikan tugas matematik, PR Matematik. Di mana mereka belajar? Di mana mereka belajar? Mereka sedang belajar di perpustakaan. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang makan siang di kantin. Apa yang sedang para guru atau majlis guru lakukan? Kenapa majlis guru? Karena ini ada S, ya, banyak. Artinya seluruh guru, kebanyakan guru, ya, atau mungkin seluruhnya. Mereka sedang rapat di ruang guru. Apa yang sedang Sinta lakukan? Dia sedang menemui kepala sekolah. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka sedang berbicara tentang pertandingan bola. Football match. Apa yang sedang Gani lakukan? Dia sedang membeli sesuatu di kooperasi sekolah. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kami sedang berlatih bahasa Inggris. Nah, ini tugasnya. Tugas selanjutnya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 10 aktivitas yang orang-orang sekitar kita sedang lakukan saat ini. Jadi ada 10 yang tugas kamu memperhatikan orang. Nah, kamu buat pertanyaan seperti yang di atas. Seperti ini. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan berkeliling atau jalan ya untuk menemukan 10 kegiatan atau aktivitas yang orang-orang sekitar kita sedang lakukan saat ini. Kedua, ketika kita menemukannya kita akan bertanya apa yang orang tersebut lakukan atau apa yang sedang mereka lakukan. Ya, jadi kalau ini satu orangnya. Kalau ini yang tambah S ini ada beberapa orang ya. Makanya ini pakai R dan ini karena orang ketiga tunggal menggunakan IS. Nah, ketiga kita akan menyampaikan apa yang orang tersebut lakukan atau apa yang mereka sedang lakukan. Keempat, kita akan menuliskan ke-10 pertanyaan dan jawaban di dalam selembar kertas. Tentunya dikumpul. Nah, kita akan mengucapkan kelimat-kelimatnya secara keras, jelas dan benar. kita akan menggunakan kamus. Kamus di sini mungkin caranya adalah kamu tulis dalam bahasa Indonesia kalau sulit rasanya membuat langsung seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Prinsipal atau kepala sekolah itu apa artinya sih? Nah, kita pergunakan kamus ya. Nah, atau misalnya school co-op, apa itu artinya? Atau mungkin kita tanya kantin, apa bahasa Inggrisnya? Atau lapangan basket, apa bahasa Inggrisnya? Pergunakan kamus. Kita akan mengucapkan kelimat-kelimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini. Ini diberi satu buah contoh apa yang sedang Marcel lakukan. Dia sedang chattingan dengan Dino. Ya. Nah, seperti ini. Kalau perhatikan saja sekitarnya. Lantas, buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Seperti terjemahan kita ini. Lantas, barulah dibuat bahasa Inggrisnya. Itu cara yang lebih mudah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe ke channelnya dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. berjumpa. Sampai jumpa.